Bu jadi takut mas Jadi takut apa ibu? Saya jadi takut ada ibu tiba-tiba disini Oh iya bener bu Nah ini pentingnya pake sabuk pengaman ya bu Ya Allah Nah biar gak salah kita tanya sama Ustadz Maulana ya guru Iya dengerin bu Aduh dekat-dekat banget ya Kendaraan teraman adalah penerbangan Itu kendaraan teraman Nah tinggal bagaimana kita menyakiti Keyakinan kita Persiapan diri kita Ketika akan perjalanan Kan kita harus ada namanya Salat sunat safar Kemudian ada doa keluar rumah Kemudian memperbaiki diri Ikuti aturan Pake seatbelt Terus aturannya Jangan suka jalan-jalan Kalau sudah ada informasi dari pramugari atau anu Dengerin ya Dengerin Ikutin Iya Kena marah kan Dia gak usah takut ya Pak Ustadz Gak usah takut Ngapain harus Ibu dari mana? Dari Soekabumi Oh gak ada pesawat ya Gak ada pesawat Terima kasih guruku Ustadz Maulana Ibu terima kasih juga ya Boleh silahkan duduk kembali Masya Allah Tawarokah Allah Jama'ah Oh Jama'ah Alhamdulillah Masya Allah Nah Jama'ah nih Hari ini kita akan belajar bersama-sama Jama'ah Berbagai cara ya Dilakukan oleh orang Untuk keluar dari kesulitan Kesumpekan Pernah bu? Enggak bu ngerasain kesumpekan Kesulitan pernah? Pernah Semua orang pasti pernah Nah namun Cara yang dilakukan oleh seorang manusia itu Tidak akan pernah menghilangkan kesumpahan Kesumpekan atau kesulitan itu Tanpa melibatkan Allah Nah makanya sampai hari ini nih Kita kadang suka ngerasa sulit Kok kenapa ya gak dapet solusinya? Mungkin solusinya ada disini Dalam tema kita hari ini Temanya luar biasa banget Saat hati terasa sempit Lakukan 10 ini Masya Allah Boleh tepuk tangan dulu dong Bu Buat tema kita hari ini Buat jamaah yang ada di rumah juga Boleh siapin catatannya ya Baik yang pertama Saya mau panggakan dulu guru kita Habib Muhammad Syab Habib izin nih Ini saya juga kadang suka ngerasa ya Kok semua udah dilakuin Ikhtiar gitu ya Habib Nah tapi katanya ini ada satu kalimat nih Saya juga belum ngerti nih Mungkin sebenarnya kita tuh Di saat Apa sih Habib harus Apa melakukan ini gitu Misalnya lagi duka katanya Ada hubungannya Lagi sedih atau gimana Mohon penjelasannya Habib silahkan Izin Ustaz Maulana Ustaz Syam Mikdad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim Ala Sayyidina Muhammadin Wa ala ali Sayyidina Muhammad Masya Allah Hal-hal yang bagus Hal-hal yang kita Hal-hal yang baik Yang harus kita lakukan Karena bersandar Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan Ada hadith yang mengatakan La mu'in illallah Walad dalil illa rasulullah Artinya tidak ada tempat kita Minta tolong Kecuali Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan tempat kita Mencontoh Hanya kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alihi wasallam Nah di antara yang Sepuluh tadi Yang dikatakan oleh Mikdad yaitu Yang pertama Istirja Apa itu istirja? Bacaan Inna lillahi Wa inna Ilaihi roji'un Artinya Semuanya nih Inna lillahi Wa inna ilahi roji'un Semuanya milik Allah Dan kita ini Akan kembali Kepada Allah Subhanahu Jadi apapun yang terjadi Walaupun Sampai dikatakan Cuman tali Sendal Kita putus aja Kita bacanya Inna lillahi Wa inna ilahi Raju'un Dan juga ada Tambaan bacaan Allahumma Ajirni Fi musibati Wakhlufli khairan Minha Jadi sampai dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad Siapa orang yang baca Siapa orang yang baca Inna lillahi Wa inna ilahi Raju'un Allahumma Ajir Abis baca itu Langsung baca doa Allahumma Ajirni Fi musibati Wakhlufli khairan Minha Siapa orang yang baca ini Tidaklah setelah dia membaca tersebut Insya Allah Apa sih artinya Allahumma Ajirni Fi musibati Ya Allah Berikan aku pahala Fi musibati Setiap kejadian Ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kepadaku Wakhlufli khairan Minha Dan gantikan yang lebih baik Jadi gantikan yang lebih Lebih baik Jadi kalau kita habis baca Inna lillahi Kemudian baca doa tersebut Insya Allah Allah berikan pahala Buat kita Dan kemudian yang hilang Diganti yang lebih baik Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Waduh Kadang kita suka salah ya Kita suka Kalau bisa bilang Inna lillahi wa inna ilai Siapa yang meninggal Mikdan Nah pasti orang Biasanya kan Cuman urusan meninggal Iya Padahal Dalam segala Mati lampu Seperti mati lampu Mati lampu Iya Oh baik Baik Terima kasih Boleh tepuk tangan dulu dong Bu Masya Allah Alhamdulillah Baik kita sudah Dapet satu nih Supaya hati kita itu Selalu lapang Baik Sebelum kita lanjutkan nih Saya mau ajak jamaah Untuk nonton dulu nih Ada tayangan Adakah zikir ini Di dalam islam Yuk kita saksikan sama-sama Silahkan Waduh Gimana ya Mau komentar Tapi takut salah Kita langsung tanya aja Sama Ustadz Hal kedua ini Yang membuat hati kita lapang Dan tidak sempit itu Katanya Zikir Nah cuma kita gak tau nih Sebenernya lafad zikir itu Kan banyak Sebenernya lafad zikir yang dicintai Oleh Allah Yang bisa melapangkan hati yang sempit itu Gimana Mohon penjelasannya guru Baik Wahai orang-orang yang beriman Ingatlah kepada Allah Mengingat dengan banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan bertasbih Mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala Di waktu pagi dan sore hari Maka para ulama menjelaskan Yang mana sih yang disebut Dengan mengingat Allah Di waktu pagi ataupun petang Maka ya dengan mudah Dengan kita mengatakan Ada wirid-wirit yang dibaca di pagi hari Ada wirid-wirit yang dibaca di sore hari Kemudian ada wirid-wirit yang dibaca Selepas solat Jangan sampai ditinggalkan Bahkan ada keterangan dari Sheikh Mutawali Asyarawi mengatakan Barang siapa yang membaca di pagi hari 20 kali Subhanallah Alhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Wala hawla wala quwata illa billahil alil azim Sebanyak 20 kali di pagi hari Dan 20 kali di sore hari Inilah orang yang dimaksud Sebagai orang yang Sabihuhu bukratawu asila Mereka yang bertasbih Memuji Allah Mensucikan Allah Di waktu pagi dan petang harinya Jadi dia membaca zikir Zikir lengkap Wirid apa lagi? Biasanya membaca Kalimatani khufifatani Fil lisan Ada daripada kalimat yang ringan Sangat ringan di lisan Tapi berat timbangannya Di sisi Allah SWT Fil mizan Habibatani illa rahman Sangat disayangi oleh Allah Subhanallah Wabihamdihi Subhanallah Banyak lagi zikir-zikir yang lainnya Seperti Dengan kalimah Ini biasanya masing-masing daerah Beda caranya Ada yang dengan melantunkan Ada yang dengan cepat mungkin Masing-masing beda Dengan cara berzikir tersebut Yang jelas kita sebagai orang beriman Konsekuensinya Jangan pernah terlepas Dari mengingat Allah Namun ingat Namun ingat Wa aqimis sholata li zikri Dirikan sholat Untuk mengingatku Kata Allah Jadi salah juga Kalau ada orang mengatakan Kalau kita udah zikir ini Gak perlu sholat lagi Wah salah Waduh Iya iya Karena ada yang begitu Ajaran-ajaran Entah dari mana dia Astagfirullahaladzim Ini usah zikir ini Zikir dengan nafas Pokoknya setiap nafas kita Mengingat Allah Gak usah sholat lagi Ini salah Nafas kita memang mengingat Allah Tapi tetap melaksanakan Mendirikan sholat Karena sholat itu Sejatinya adalah Mengingat Allah Atau zikrullah Baik baik Terima kasih gurubu Alhamdulillah Masya Allah Jadi pengingat buat kita semua Ya jamaah Kita habis sholat Jangan lupa zikir Karena ini adalah Salah satu Hal yang bisa membuat Hati kita itu Tidak sempit lagi Seperti tema kita hari ini Eh ibu Mau kemana bu Ada apa nih bu Ini tadi kan ada Titipan pertanyaan Dari teman Oh ada titipan pertanyaan Dari teman Doa Nabi Musa Yang bisa Menenangkan hati Kami mau Oh itu Doa Nabi Musa Kalau gitu Kita nanti tanyanya Sama Habib Muhammad sahab Sama guru-guru kita aja nih Habib Tapi emang ada ya Doa Nabi Musa itu Supaya membuat Apa Hati kita tidak sempit Wah Ada gak ya Ada gak ya Tahan dulu Kalau gitu Jangan kemana-mana Tetap di Islam Tidak Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah 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 Alhamdulillah